. Pemerintah Kabupaten Hulu Sunggai Selatan mengadakan pengajian rutin Rabu Subuh, Tafsir Al-Quran, di mana pada kegiatan ini dihadiri Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arshad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, dan para Kepala OPD Lingkup Set Dahulu Sunggai Selatan. Pengajian sebagaimana biasa didahului dengan sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Tuan Guru Haji Muhyar Dahri, yang sekaligus memimpin pengajian yang menyampaikan Tafsir Quran Surah Ibrahim ayat 22 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana izin dan aluhmah wa wabarakatuhna fahmah irahmati wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Bupati, Bapak Bupati Bupati Sekretaris Daerah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kepala, 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 Ibu-Ibu, Sekretaris, Khadirin, Khadirat yang berhormati, Padahal kita bersyukur kehadiran Allah SWT, Setelah segala nikmat dan keruniannya kepada kita sehingga kita sampai saat ini Tetap dalam keadaan sehat, lahir dan mati. Dan kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan baik. Dan insyaAllah pada suhu ini juga kita akan melakukan pengajian kita Yaitu tafsir Al-Quran Al-Kerim Dan kita masih dalam surah kubah Kita akan memasuki ayatnya 2 Al-Fatihah Al-Fatihah Kedalam surga atau kebun-kebun surga Yang mengalir Di bawahnya beberapa sungai Kekal mereka di dalamnya Dengan izin Tuhan mereka Ucapan Penghormatan Tahiyah Di antara mereka itu Di dalam surga itu adalah Salam dari mereka Selalu mengucapkan salam Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disebut dengan Janji mu'allak Janji yang tergantung Seberah syarat kiri Ini syaratnya apa? Janjinya Allah akan memasukkan Orang-orang yang beriman Dan beramal surga Dan beramal surga Dan beramal surga Jadi syaratnya Beriman dan beramal surga Orang yang beriman Pasti masuk surga Cuma apakah Masuk surganya itu langsung Atau harus Dibersihkan dulu Di dalam neraka Itu nampak Suara kita Insya Allah Kalau kita ini tetap Kita pegang Nah Syahadat kita ini Kita pegang Sampai akhir hayat kita Nah Itu janji Allah Masuk surga Janji Allah Nah cuma Kita tergantung lagi Dengan amal kita Amal sore Yang terdiri dari Kewajiban Nah ini yang paling penting Dahulu diperhatikan Adalah kewajiban Kewajiban kan Dibadanya Sebenarnya Sampai akhir Lima kali sehari Itu aja Zakat Pada syarat-syaratnya Sampai awalnya Sampai misalnya Rata-rata setahun sekali Dari lalu Nah itu yang wajibnya Kuasa Dari mampang Najib Menampu Yang pasti Setiap hari Itu aja Bersalah Allah SWT Dalam hadis kursi Menyebutkan Bawasanya Yang paling Allah senang Itu Ambanya Itu melaksanakan Yang diwajibkan Nah kemudian Setelah itu Barulah Nanti Ambanya itu Akan Mengekali Mengekali Ubadah sunnah Jadi yang Melaksanakan itu Kalau kita Melaksanakan Dengan baik Kewajiban kita Terutama tadi Sobat Nah kemudian Adalah Amal-amal sunnah Kita Misalnya Yang terserah Ya soalan sunnah Dikekali Jadi dekakali Jadi dekakali Untuk Sam'ah Hadadih Yasma'udih Aku jadi Pendengarannya Yang dia Mendengarkan Artinya Allah Membimbing Pendengaran Kita Pendengaran Kita selalu Dijaga Allah Supaya Mendengar Apa yang baik Saja Karena Karena Anda Pendengar 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 Baik Sudah Cukup Menjadi Berusaha Sudah Dukung Menjadi Suatu Kasaran Jadi Jangan Lebih Raju Pendengar Pendengar Baik Nabi Itu Kalau ada Sahabat Berisah Tentang Seseorang Bersiru Ada Kedatah Tujuh Nah Kemudian Aku Menjadi Penglihatannya Yang Menihat Dia Dengan Jadi Allah Serah Menuntun Penglihatan Kita Dan Menjadi Hati Orang Itu Yang Dia Berpikir Atau Dia Merasakan Nihanya Nah Itu Artinya Allah Memimbing Hatinya Yang Kalian Kalian Ibat Ini Sehingga Pikir Anda Selalu Positif Positif Tidak Ada Pikiran Negatif Selalu Pasuk Nah Itu Jadi Allah Yang Apabila Seorang Hamba itu Melaksanakan Itu Dapatlah Dia Pernah Dijadikan Allah Yaitu Jernah Jernah Intajri Mintah Dihal Amhar Ditambah Pulang Khalidi Nabihan Bekal Jadi Dalam Sebuah Bekal Tidak 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 Keluar Ya Tidak 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 Nah Tetapi Tentang Janji Membrangnya Itu Yang Kita Tidak 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 Apa Kita Ini Sebenarnya Maka Tidak Cuma Yang Penting Bila Kita Melaksanakan Janji Malam Ini Insya Allah Jika kita beriman, berapa masalahnya? Ya sudah. Cuma apakah iman kita itu benar? Apakah iman kita diterima Allah? Seberapa beriman kita? Imbangannya terima pada tahu kita. Amal kita itu kaya apa? Guniur kadang. Salat kita itu kaya apa? Guniur kadang. Nah kemudian pula yang lain-lainnya diterima Allah kadang ada. Nah itu kita kaya tahu. Boleh kan itu kita ya berusaha. Berusaha semaksimal mungkin. Dimulai dari iman dan apa-apa itu. Iman itu tentu menyarankan iman. Apa yang kita imani, bagaimana caranya kita beriman itu. Begitu juga mas Oleh tadi tentunya harus dengar, menurut niat dan syarat-syaratnya. Mbak Iyam ada apa-apa video kan. Nah itu. Tahiyah itu umpia salam. Nah kalau sudah di dalam surga itu, ada lagi kata-kata yang ada baik. Bertemuan, berjumpa selama umpia salam. Artinya, artinya kalau kita ingin menjadi penghuni penduduk surga, kita harus juga mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang di surga itu. Orang di surga ada di bawah. Ya Allah. Kita jangan bawah. Apa yang lain jangan bawah. Orang di surga selalu mengucapkan salam. Dan diantara orang yang rajin mengucapkan salam itu adalah orang yang salamnya berjalan. Namun kita seorang saja, salamnya datang dan kiri, siapa nanti salamnya? Balaik-balik malaikat kan. Nah sedangkan kita dituntut salam kepada sesama kita. Nah kalau kita berjalan, berbalas-berbalas salah kita saling mencari salam. Nah mencari salam adalah makmum. Makmum yang di tengah ke kanan dibalas, saling berbalas-berbalas salah. Itulah kehidupan orang-orang yang jaga menjadi orang ahli surga. Absus salam. Bagaimana nabi kan? Absus salam, tebarkanlah salam. Nah. Wa'at ngom ta'am. Suka-suka lah. Menjamu, memberi makan ke orang-orang miskin. Wasallu la'il. Wa'na sunya. Sholatlah malam hari. Sedang orang guringan air. Jadi memang salah satu ciri. Orang yang salih. Itu adalah orang yang mau menggunakan. Sebagian malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tata-tata. Tata Jawa Pajınu shake illallah. Tata Jawa Pajınu haga nunallah. 7 Zamu chief. nah itu dua itu mah tidak menjadikan orang tuh, Merkabat nya diajap nya di sisi Allah. Dekat. Apa tadi. Rengga, jauh, punggung mereka dari keguringan Artinya ada banyak guring lah Jangan sama lawanan ujar ulang garit Sama lawanan toong Betoong Betoong itu coba beto Hibat Sama lawanan betoong Sedikitlah dari malam Sedikitlah dari malam Kemudian apa? Kita usahakan Untuk ada di dalam sehari Kalau bisa beberapa hari Kalau ada bisa ya Beberapa hari kita gunakan Untuk memberikan Infak Menjauh untuk berikan Karena Pada orang-orang yang menjaga Alam taraka'i padara wa'allahu ma'zalam Kalimatan ta'ibah Tidakkah engkau wahai nabi melihat Artinya perhatikanlah Bagaimana Allah membuat menjadikan suatu perumpamaan Kalimatan ta'ibah Kalimatan ta'ibah Kalimat yang ta'ibah Kalimat yang baik Apa itu kalimat yang baik? Yaitu La ilaha illallah Ini kalimat yang paling baik Kalimat yang paling benar Ada betahat Salah Walaupun mungkin orang Ada yang menyalahkan Alhamdulillah Nah Tapi itu Di sisi Allah Kita sekali Salah Itulah kalimat Alhamdulillah Kalimat yang benar Yaitu yang disebut juga Dengan kalimat ta'ib Kalimat Bagaimana Allah memberikan perumpamaan Kasajaratin ta'ibah Seperti pohon kayu Nam baik Ditafsirkan dengan pohon korma Diantara kelebihan pohon korma itu Kenapa? Inyak daunnya kadamau bakubur Kalau kayak misalnya daun getah Bahar mau dobong Habis Atau daun boros Habis Nah Ini kadam Selalu Daunnya ada Kadang-kadang di buku Akarnya itu kokoh Melancap di bumi Akar Kamu tadi Hormat tadi Wafar muhafisara Dan cabangnya Menjulah Menjalani Itulah perumpamaan Kalimat La'ilah Lopah Artinya apa? Dari segi Bentuknya Dari segi Pohonnya itu tadi Mantap Nah kemudian hasilnya Yang mengucapkan Doa karena salam itu maknanya adalah doa dengan doa aja kalau jir hifrit itu dengan kekuatannya kehebatannya dia mengaku bisa mengindahkan istanah baltis itu dalam waktu yang singkat artinya sebelum Sulaiman berdiri tapi seorang yang beriman dengan doanya dia bisa memindahkan istanah itu tadi sebelum berkijit itu doa jadi ada pertanyaan berapa lamanya jarak perjalanan dari bumi ke langit nah ke langit aras dari dari kita tahu luasnya jadi ada yang menjawab hanya sekejap mata sekejap mata sekejap mata bagi doa yang makbul jadi doa makbul itu set ke atas set ke bawah sekejap mata aja itu tadi dilakukan oleh seorang salib yang yang mengerti yang meyakini kita di waktu itu kitabnya Taurat tapi kita sekarang ya Taurat ya Taurat jadi orang itu memang kalau dia benar-benar beriman satu orang saja dia di penua itu bisa menjadikan tapi kalau sudah bahaya kalau tidak ada lagi orang yang benar-benar beriman dengan Allah bertauhid di rumah itu maka itulah burukah Allah bukan Rahman lagi yang dapat Allah menjadikan perumpamaan banyak di dalam Quran ini bagi manusia baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman itu supaya mengambil contoh-contoh misalnya tadi la'an lahumnya Taurat supaya mereka itu mengambil perajaran supaya mereka itu sadar sadar apa geram kita apa geram kita yang dituduh yang dicari adalah tidak kadang-kadang saat hilang bulun beberapa hari yang lalu itu WT36 0 kawan satu lighting di gontor kami dulu itu sekitar 500 eh kurang lebih 500 atau kurang tadinya berhubung jadi ulang tahun kan berapa 6 tesisannya ada pertemuan ada reuni berapa 6 jelas 6 datangnya sekitar 130 6 sudah hilang itu 100 100 atau 100 lebih maksud hal tak juga belum bisa berarti selamat asya Allah asya Allah asya Allah jadi itulah kita harus menyadari bahwa kita ini akan kembali akan kembali apapun kita jadi apapun kita oleh karena itu bongkong masih hidup ini harus persiapkan sebanyak-banyaknya mudah-mudahan kita selamat mas satu kalimat yang habis dan perubamaan kalimat yang ada baik kenapa kalimat yang ada baik itu kalimat yang mengandung kesyirikan keguguran itu lawan dari Tauhid jadi lawan daripada lah lah itu kasar jaratil hamisa seperti pohon nangka baik pohon nangka baik itu dia mudah tercabut akarnya itu dari bumi jadi dasarnya itu tidak kemantapan tidak baginya tidak mantap jadi apa nanti sesuatu sebenarnya sangat lemah sangat mudah goyang nah jelas nangka ini tidak menghasilkan kebaikan Allah memantapkan terhadap orang orang yang beriman memantapkan pendirian mereka dengan perkataan yang mantap tidak ada yang berlaku yang menjadikan apa saja di alam ini kecuali hujan dari Allah walaupun hujan itu secara apa secara lahirnya memang ada sebab ada akibat hujan itu akibat sebabnya menurut ilmu alamkan karena matahari bersinar dia mengangkat air berupa kuat atas berkumpul di atas menjadi awan ditiup oleh angin yang angin ini pun juga karena pengaruh matahari tadi nah dimana dia menyinari bengkir bumi yang kena sinar itu lenggah udaranya nah kadang-kadang sinar matahari itu padat udara padat berpindah ke tempat yang lenggah jadi angin nah maka angin tadi membawa awan berkumpulah awan ringkasnya yang menyebabkan minjam tadi adalah proses dari pada pemanasan matahari tadi itu hitungannya sebar matahari menjadi sebar hujan menyebabkan angin hujan menjadi akibat nah sekarang pertanyaannya siapa siapa musabibnya siapa nama Allah sebab itu siapa nah ini kadang-kadang kita sampai orang-orang pintar orang-orang berat luar biasa mencari mencari sabuk itu dapat penyakit orang mati orang meninggal sebabnya dapat ada sebab penyakit ada sebab tamarannya tapi musabibnya siapa nah itu ada sampai oleh karena itu orang yang beriman selalu mengembalikan akibat itu kepada sebab sebab itu kepada musabib ya musabibul aslar wahai yang menyebabkan segala sejarah jadi orang yang beriman tadi apa dia mantap dengan perkataan la ilahirallah tidak ada rakyatnya yang memberi manfaat kecuali Allah tidak ada rakyatnya yang memberi putaran kecuali Allah Allah yang bernama addor yang memberi putaran Allah yang bernama annafi' yang memberi manfaat sehingga la nafi'ah fil faqirah ilahirallah tidak ada yang bisa memberi manfaat para ikatnya kecuali Allah itulah namanya taulussarabid perkataan yang mantap fil hayati dunia sejak kita sekarang ini dunia wa fil akhirah dan sampai kepada kita nanti meninggalkan dunia nah itu yang paling penting ketika kita meninggalkan dunia dalam kaulissarabid ini biasanya dibaca oleh orang nalakin ya Allah sabbat Allah ta'ala bil kaulissarabid semoga Allah ta'ala menetapkan akkau dengan perkataan yang tetap sabbat Allah ta'ala bil kaulissarabid il 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 kaulissarabid inilah yang kita tajari pada kesempatan subuh ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita terserah assalamualaikum keba remember alhamdulillah ya anugerah saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati